Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, masing-masing kandidat calon presiden Amerika Serikat memiliki program dan strateginya sendiri dalam menggenjot perekonomian dan kebijakan geopolitiknya. Coba kita akan bertanya sekarang ke Mersi Wijaya, sebenarnya apa saja Mersi, strategi masing-masing calon presiden Amerika Serikat tahun ini? Sarah dan pemirsa terlepas dari siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat nanti? Amerika Serikat sebenarnya sudah memiliki rencana atau kebijakan ekonomi jangka panjang yang tidak akan berubah siapapun yang akan terpilih menjadi presiden Amerika Serikat nanti. Namun mungkin pendekatannya saja yang akan berbeda. Nah untuk selengkapnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam slide berikut ini. Nah pemirsa, Amerika Serikat menjadi mitra dagang yang strategis sebagai Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 17,68 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2019. Bagi Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pangsa pasar terbesar kedua Indonesia setelah Tiongkok. Dan terkait dengan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, dalam slide berikut ini kita akan lihat bahwa Indonesia juga mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences atau GSP yang mebebaskan pajak masuk produk Indonesia ke Amerika Serikat. GSP merupakan fasilitas yang diberikan sepihak oleh Amerika Serikat dan membuat produk Indonesia lebih murah dan kompetitif dari produk impor lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika Serikat. Sebelumnya selama 2 tahun kebijakan mengenai GSP ini sempat membawa kebingungan apakah Amerika Serikat akan memperpanjang kebijakan ini di Indonesia atau tidak. Namun setelah kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke Indonesia di akhir pekan lalu Indonesia mendapatkan perpanjangan fasilitas GSP tersebut. Nah selain dari kebijakan perdagangan Pemirsa ada juga kerjasama lain yang sedang dijalin oleh Indonesia dengan Amerika Serikat terutama di bidang kesehatan dan pendidikan dengan Amerika Serikat. Di awal tahun 2020 dan pada bulan Oktober yang lalu Bank Pembangunan Amerika Serikat berkunjung ke Indonesia untuk membahas tentang kerjasama tersebut. Sementara Amerika Serikat juga berniat untuk investasi di perusahaan startup Indonesia dan juga UMKM serta proyek pemerintah melalui Sovereign Wealth Fund. Nah kerjasama baik yang telah dibina oleh Amerika Serikat dengan Indonesia diperkirakan masih akan terus berlanjut. Siapapun presidennya akan terpilih nanti. Karena komitmen Indonesia, komitmen Amerika Serikat kepada Indonesia adalah komitmen jangka panjang yang tidak akan berganti kebijakannya begitu saja jika terganti pergantian presiden. Selain itu menurut ekonom, hubungan baik Indonesia dan Amerika Serikat akan terus berlanjut dalam rangka menjalankan strategi jangka panjang Amerika Serikat terutama jika melihat masalah geopolitik yang saat ini sedang terjadi di kawasan Asia. Sehingga agenda besar Amerika Serikat di kawasan Asia adalah persaingan dengan Tiongkok. Pesatnya perkembangan ekonomi Tiongkok bisa kita lihat saat ini Amerika Serikat menuduki ekonomi terbesar pertama di dunia dengan GDP sebesar 21 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara Tiongkok di posisi kedua 14,14 triliun dolar Amerika Serikat. Perkembangan pesat ekonomi Tiongkok membuatnya menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat dan membuat kebijakan politik Tiongkok pun jadi lebih agresif. Contohnya di Laut Tiongkok Selatan. Berikut kami akan tampilkan penjelasan selengkapnya dari ekonom dan juga pelaku usaha mengenai persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Amerika sendiri saya rasa dia sudah mulai tidak terlalu nyaman dengan China yang makin berkembang. Apalagi kemudian kita lihat berita-berita bahwa China ingin lebih asertif dalam arti menegakkan hak-haknya yang dia pandang itu memang haknya dia. Misalnya ya, Natuna. Sembilan garis di Natuna. Kemudian perbatasan misalnya antara India dan Cina ya. Itu melimbulkan kegelitahan. Sebenarnya kalau kita lihat si kebijakan Biden ini nanti akan relatif ada kemiripan tetap dengan Trump. Jadi bukannya dia akan berbalik gitu ya. Jadi dia ada kemiripan. Hanya saja konsep yang diusung Biden lebih terus tucung. Jadi kalau kita lihat sekarang kan si Trump ini lebih sporadis ya kebijakannya gitu. Jadi kalau Biden kami lihat dia akan lebih mungkin nanti lebih ke fair trade. Jadi mungkin nggak pro free trade tapi dia akan fair trade. Lebih fair trade yang tentunya dalam kontes fairnessnya ini bisa kepentingan Amerika Serikat juga lebih terbuka untuk dikompromikan. Kita juga mesti antisipasi bahwa jadi Biden ini bukan pro free trade sepenuhnya. Dan pemirsa jika kita lihat kekuatan militer antara Amerika Serikat dengan Tiongkok memang saat ini dari sisi anggaran Tiongkok masih bisa belum mengimbangi Amerika Serikat. Tapi memang kebijakan luar negerinya sudah lebih agresif. Karena perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Tiongkok. Oleh karena itu AS, Amerika Serikat perlu mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Asia. Salah satunya dengan menjalin kerjasama baik dengan India, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Vietnam, Singapura termasuk saat ini dengan Indonesia. Kita akan lihat ini adalah negara-negara yang menjadi partner dan kerjasama baik telah terjalin antara Amerika Serikat dengan negara-negara di kawasan Asia. Nah kebijakan besarnya masih akan tetap sama. Amerika Serikat akan tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia. Tapi tentunya perbedaan karakteristik dari Presiden Trump dan Joe Biden akan berdampak tidak langsung kepada ekonomi Indonesia terutama dari sisi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas. Pertama kita bisa lihat dari pernyataan pelaku usaha dan juga dari pernyataan ekonomi mengatakan bahwa karakteristik kepemimpinan Trump akan lebih konfrontatif. Sehingga jika melihat Tiongkok sebagai ancaman maka Presiden Trump langsung mengadakan perang dagang di Amerika Serikat. Nah hal ini dinilai penuh ketidakpastian dan caranya tidak terukur dan tidak terstruktur bagi pelaku usaha. Sehingga bisa membuat dolar Amerika Serikat menguat karena dolar Amerika Serikat merupakan aset yang dianggap aman dan bisa membuat rupiah melemah. Meski perang dagang mengubah rantai pasok global pemirsa justru tantangan ini malah membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor lebih banyak barang ke Amerika Serikat. Ini jika Presiden Trump yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2020. Sementara jika Biden yang akan terpilih maka ia akan kebijakannya lebih kolaboratif dan bisa berkompromi. Saat di masa akhir pemerintahan Obama dan juga Joe Biden tahun 2009-2017 Amerika Serikat menginisiasi Trans-Pacific Partnership untuk mengimbangi persaingan dengan Tiongkok. Strategi Biden dianggap akan lebih terukur dan jelas sehingga pelaku usaha berani ambil resiko jangka panjang untuk investasi di negara-negara berkembang dan bisa menguatkan nilai tukar rupiah. Ini adalah proyeksi rupiah jika Biden atau Trump yang akan terpilih. Namun untuk selanjutnya akan juga berpengaruh pada harga komoditas pemirsa. Trump dan Biden memiliki beda pendapat terkait dengan penggunaan energi di mana Trump lebih pro penggunaan bahan bakar fosil menggunakan minyak dan batu bara sementara Biden pro pada clean energy dan menganggarkan 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk membangun energi yang ramah lingkungan. Bagi komoditas timah dan nikel efeknya bisa positif sementara Indonesia juga saat ini berpeluang untuk memasarkan baterai listrik ke Amerika Serikat mengingat pemerintah memiliki rencana hilirisasi jangka panjang nikel untuk membentuk dan juga membangun industri baterai listrik di Indonesia. Dan pemirsa inilah dampak dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat kepada Indonesia hubungan bilateral kedua negara dari sisi perdagangan, kerjasama, dan investasi masih akan tetap baik. Namun ada resiko, tapi ada juga peluang di pasar keuangan yang bisa bergecolak mengingat karakteristik Trump dan Biden yang akan berbeda. Kami berharap hasil pilpres di Amerika Serikat tidak menimbulkan resistensi dan jika terjadi transisi pun proses transisinya bisa mulus dan membawa efek positif bagi ekonomi global. Demikian dari kami.